Ini alasan pria sebar uang dari dalam mobil di jalanan desa Jombang. Aksi Hadi alias Gos A menyebarkan uang dari dalam mobil di jalanan desa Jombang viral di media sosial. Dia menyebut, alasannya bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Dilansir detik jatim, Gos A tak mau ambil pusing jika ada yang menyebut dirinya menghambur-hamburkan uang. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat apapun penilaiannya. Saya tidak mau menanggapi masyarakat yang berkomentar tidak tepat, itu hak mereka. Kalau uang tersebut dibagikan di salah satu titik malah akan mendatangkan banyak masyarakat dan berisiko, kata Gos A di rumah, Selasa, 31 Januari 2023. Gos A merasa tak ada yang salah dengan tindakannya itu. Menurutnya, yang terpenting tidak merugikan orang lain. Ini murni hanya kesenangan saja, saya merasa bangga ketika bisa menyenangkan orang lain. Karena di masa kecilku hidupku sangat kurang beruntung, katanya. Ia mengaku telah menyebarkan uang dari dalam kendaraan di desa Watudakon mencapai 250 juta rupiah. Dan ia berencana akan menyebarkan uang lebih banyak lagi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat akan menyebarkan dengan jumlah yang lebih banyak, tandas Gos A. Gos A buka suara soal alasannya sebar uang hingga puluhan juta, kesenangan. Hadi alias Gos A melakukan aksi sebar uang di jalanan desa Watudakon, Kesamben, Jombang. Lalu apa motif Hadi melakukan itu? Gos A menyebut aksi menyebarkan uang itu telah dilakoni sejak tahun 2019. Sedangkan motifnya karena kesenangan berbagi dengan masyarakat. Kalau menyebarkan uang itu didasari dengan rasa kesenangan saja. Sebenarnya sudah lama, dan dilakukan beberapa tempat. Yang paling sering di desa Watudakon Jombang, kata Gos A di kepada detik jatim di rumahnya Sido Arjo, Selasa, 31 Januari 2023. Gos A menambahkan desa Watudakon merupakan tempat kelahirannya. Untuk itu, ia paling sering menyebar uang di desa tersebut. Menyebarkan uang itu spontanitas tidak ada rencana, hanya didasari rasa senang saja, apalagi di kampung halaman. Karena kampung halamanku menyisakan kenangan yang indah, jelas Gos A. Selain di desa Watudakon, lanjut Gos A, ia juga pernah menyebar uang di sejumlah tempat seperti di Kecamatan Krian, Balongbendo, di Taman Pinang Sido Arjo Kota, serta di depan rumahnya di desa Bebekan Kecamatan Taman. Kalau menyebarkan uang di wilayah Kecamatan Taman seringkali. Bahkan di depan rumah hampir setiap hari. Nominalnya pecahan 50 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah, tandas Gos A. Sebelumnya, warga dusun desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, jombang dihebohkan aksi pengendara mobil menyebar duit di jalanan. Warga pun saling berebut uang yang disebar tersebut. Aksi sebar duit di jalanan ini diketahui sudah terjadi dua bulan terakhir ini. Pria tersebut selalu menyebarkan duit saat mobil yang ditumpangi melintas di jalan desa setempat. Aksi ini pun tak luput dari sorotan kamera ponsel warga. Dalam video yang beredar, tampak warga selalu menunggu mobil Mitsubishi Expander warna hitam Nopol Liter 905A.